Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legends Dan di kesempatan kali ini kita akan coba upgrade lagi ya si Cimerah Berus kita ya Yang tentunya di video sebelumnya itu sudah sangat GGWP ya Tapi saya masih penasaran ya, pengen melanjutkan story saya lagi ke chapter 33 ya Tentunya dengan membawa si Cimerah Berus ini ya Apakah dia ini masih kuat apa tidak ya Oke, sebelumnya kita akan tambah lagi, upgrade lagi ya si Cimerah Berus kita ya Oke, tentunya kita akan naikkan levelnya Oke, kita langsung aja ya ke 50 50 ini dengan 5 ini cukup apa enggak ya Atau 57 Oke, wuh, oh 56 ya Oke, cukup ya 56 dulu ya Sudah cukup lumayan Kemudian ya ini kita naikkan sedikit-sedikit lah ya Oke Oke, sip, habis Kemudian kita akan upgrade lagi senjatanya si Cimerah Berus ini Dikit-sedikit lagi ya, uang kita pokoknya kita investkan ke si Cimerah Berus ya Oke, ini kita Ini kita naikkan Karena ini equip pendukung si Cimerah Berus ya Dan pasti khusus untuk Cimerah Berus ya Dan kalau dipakai untuk karakter lain dia tidak akan maksimal ya teman-teman ya Tapi khusus Cimerah Berus dia akan sangat powerful ya Oke, cukup dulu ya Berapakah uang kita habis ya Tidak apa-apa Yang penting si Cimerah Berus kita lebih GG lagi ya Oke, langsung aja kita akan coba Ke misi story kita ya Kita akan coba lanjutkan Oke Entah menang apa enggak ya Saya tidak tahu juga ya Tapi kemarin di video sebelumnya pokoknya itu GGWP ya Sangat masih kuat banget lah ya Jadi ini kita penasaran dan coba lagi ya Tapi kalau ternyata memang nanti ketemu dengan bos-bos di depan ini cukup berat ya Kita tetap harus terpasang naikkan lagi si Cimerah Berus ya Oke, let's go Karena sebenarnya potensi Cimerah Berus ini milik saya ini masih bisa naik lebih tinggi lagi ya teman-teman ya Karena terutama itu masalah buff yang punya karakter lain yang mendukung aktifnya buff tersebut ya Saya terus terang tidak punya karakter-karakter tersebut ya Jadi kalau saya punya karakter-karakter yang bisa mendukung buffnya si Cimerah Berus ini untuk aktif Tentunya Cimerah Berus ini akan sangat GGWP ya Karena untuk equip pun saya hanya punya satu equip yang bisa mengaktifkan salah satu buffnya aja ya Kalau yang satunya lagi saya belum punya ya Tapi mungkin nanti dalam waktu dekat sih Itu kalau tidak salah pokoknya tadi kurang armor yang warna biru pokoknya ya Tapi kayaknya sih saya sudah punya beberapa fragmentnya sudah cukup banyak ya Jadi mungkin dalam waktu dekat juga sudah bisa punya equip yang biru untuk mengaktifkan salah satu buff lagi ya Jadi Cimerah Berus ya kalau untuk karakter pendukung yang bisa mengaktifkan skill dari Cimerah Berus itu Kebanyakan karakter UR monster ya Jadi saya nggak tahu ini mau kumpulin apa enggak ya Tapi ya mungkin kedepannya ya harus punya ya walaupun setidaknya Tidak sama ikan tapi harus punya dan hanya untuk dibawa aja ke battle ya Biar si Cimerah Berus ini lebih GG lagi aja ya untuk mengaktifkan skill buffnya itu ya Oke gila sih ini tadi saya lupa malah masih aktif ya Jadi Apa namanya beberapa skill tadi tidak penuh ya ketika melawan buff ketiga ya Tapi gila teman-teman Gila Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya Ini sih gila sih Level 50-an ya Di video sebelumnya ketika kita masih pakai Noah dan grup itu Noah seringkali aja Agak loyo ya Mesti itu berkurang lah nyawanya ya Tapi ini Cimerah Berus Ini tidak berkurang ya Berkurang pun hanya dia bisa menyembuhkan lagi ya Gila ya Mantap sekali Ampun Ini colstang nih teman-teman ya Ini saya ucul setang nih Perlu Apa namanya Memakai skillnya ya Ini bener-bener full auto GGWP tinggal gini aja ya Dan musuhnya Dibantai habis-habisan ya Karena ultinya itu Sangat Apa ya Kena banget ya Semua musuh yang bergerombol Entah depan, belakang, samping Kena semua ya Tanpa pilih kasih ya GGWP Dan si Cimerah Berus aja itu juga punya semacam shield Yang dia bisa terhindar dari damage musuh ya Padahal kita juga punya opportunity juga Yang bisa juga melindungi Satu tim juga ya Tapi untuk waktunya sih tidak terlalu lama ya Tapi kalau Cimerah Berus itu Dia hanya melindungi dirinya sendiri Tapi Lama banget bro Lama banget ya Untuk apa namanya Skill-skillnya ya Untuk durasi skill Perlindungannya Shieldnya itu Sangat lama ini Gila kan Tadi dia Sudah ngesail Dari tadi jalan Tidak habis-habis Sedangkan yang Shieldnya dari si Optrinity itu Paling hanya sebentar Habis itu hilang lagi Ini Ini si overpower teman-teman ya Gila Walaupun dia cuma OR ya Jadi jangan dianggap remeh ya Ya setidaknya kita Dengan melihat Apa ya Acuan dari tim-tim Yang sudah ada di turnamen Tim yang Ya setidaknya Sepuluh besar lah Sepuluh besar yang ada di Apa namanya Juara Turnamen Itu setidaknya kita Harusnya sudah Sudah percaya ya Bahwa tim yang mereka pakai itu ya Itulah yang terbaik ya Terbaik di game ini ya Tapi mungkin dengan Adanya ini Update-update baru Ada munculnya kemarin sih HUR Ultraman Z Apa namanya Gamma Future Terus ada ini Keluar lagi si Alien Barossa Kemungkinan ya Akan mungkin Meta dari Apa namanya Karakter di game ini Mungkin akan bergeser ya Tapi kita Belum melihat Pergeseran itu Di papan atas Turnamen ya Kebanyakan masih pakai Ya karakter-karakter tersebut ya Si ini Cimera Beerus Pakai si Ultraman Legend Pakai si Ultraman Z Trial Mega Master Dan Kalau gak salah sih Ultra Seven ya Kalau gak salah sih Oke Jadi ini sih Sudah sangat gigi sekali Ini bener-bener Tidak seperti Saya main yang sebelum-sebelumnya ya Saya masih menghemat-hemat Apa namanya Skill ya Untuk saya keluarkan Di Terakhir ya Tapi ini bener-bener Sudah full auto GGWP ya Tapi ya tetap ini Mungkin nanti Di chapter berapa Tetap kita harus Upgrade lagi Karakter kita ya Karena Bagaimanapun Battle Power itu juga Penting ya Level juga penting Jadi Gak mungkin juga Kita Level rendah Banget semua Ketemu nanti Dengan musuh yang Lebih tinggi Lebih tinggi Kita tetap Kondisinya Seperti ini Gak mungkin ya Pasti tetap kita Akan kewalahan juga Tapi setidaknya ini Musuhnya kalian lihat Sendiri itu Level 76 ya Sedangkan Karakter saya Yang level 70 Itu hanya Si Noah ya Noah aja ya Kalau gak salah ya Si Ultraman Of Trinity Ini masih 67 Kalau gak salah Terus Si Jitrail Mega Master Masih 66 ya Dan si Siapa Namanya Si Merah Berus Masih 56 Ya Jadi Ngeri Sekali Ngeri Sekali Ini Mantap Jiwa Karena Mungkin Ini bener Bener Klop Ya Teman Teman Antara Si Ultraman Dit Ini Dia Bisa Penyembuhan Terus Kemudian Si Of Trinity Juga Bisa Melindungi Satu Tim Walaupun Sebentar Tapi Setidaknya Bisa Cukup Bertahan Si Cimera Berus Dia Di Depan Dan Dia Pun Jika Bisa Ada Shield Jadi Dia Bisa Bertahan Lebih Lama Dan Untuk Damage Dari 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 Skill Ultinya Bener Optimal Sekali Meledak Itu Semua Musuh Itu Kena Semua Sehingga Setidaknya Para Anak Buah Dari Boss Ini Sudah Kritis Semua Ya Nah Ini Kayak Si Serangan Si Ultraman Noah Itu Kurang Kurang Gimana Ya Walaupun Mungkin Damagenya Besar Tapi Dia Hanya Menuju Kedepan Jurus Kausenya Itu Ya Dan Sering Banget Itu Meleset Dari Berapa Kali Saya Lihat Pemakaian Si Skill Ultraman Noah Itu Kurang Efektif Jadi Mungkin Nanti Kedepannya Jika Saya Punya Ultraman Legend Ya Kemungkinan Noah Kita Geser Ya Walaupun Saya Belum Tahu Persis Nanti Skill Ultraman Legend Kayak Apa Tapi Memang Di Jajaran Top Tier Itu Kebanyakan Pakai Ultraman Legend Untuk Noah Biasanya Dia Ada Di Belakang Apa Namanya Sebagai Bangku Cadangan Oke Ini GKWP Oh Manus Manus Oke Ini Astra Meledian Meledian Oke Indah Sekali Indah Sekali Tim Ini Mantap Jiwa Tapi Ini Sudah Mulai Terasa Musuh Sudah Terasa Lebih Kuat Lebih Lama Untuk Dibunuh Jadi Ya Mungkin Dalam Aku Dekat Juga Kita Harus Upgrade Lagi Karakter Karakter Kita Oke Kalau Untuk Ultraman Legend Itu Saya Terus Terang Mungkin Nanti Nunggu Bannernya Ultraman Legend Lagi Dan Untuk Diamond Mungkin Saya Akan Setelah Ini Akan Saya Simpan Rapat Rapat Untuk Nantinya Saya Hanya Akan Gunakan Diamond Nanti Ketika Ada Event Yang Seperti Kemarin Ada Ballon Itu Jadi Event Ballon Itu Nanti Baru Kita Akan All Out Menggunakan Diamond Sampai Maksimal Disitu Dan Tentunya Kalau Gaca HUR Pastinya Saya Nunggu Banner Ultraman Legend Walaupun Saya Sudah Cukup Punya Banyak Apa Namanya Fragment Si Ultraman Legend Jadi Hanya Tinggal Sedikit Lagi Sudah Jadilah Ultraman Legend Saya Tapi Saya Nggak Mau Fokus Di Banner Lain Saya Masih Cari Ultraman Trigger Setidaknya Kalau Bisa Ketika Gaca Nanti Saya Dapat Ultraman Trigger Terus Nanti Dapat Hadiah Fragment Hadiah Fragment HUR Itu Saya Convert Jadi Ultraman Legend Dan Akhirnya Komplet Satu Banner Itu Empat Karakter Saya Sudah Punya Semua Harapan Saya Seperti Itu Setelah Itu Baru Mungkin Kalau Mau Cari Ultraseven Atau Karakter Karakter Lain Baru Saya Fokus Di Banner Lain Oke Mantap Tau Gila Gwp Gwp Bahkan Menurut Saya Si Optrinity Dibanding Dengan Si Ultraman Noa Masih Lebih Efektif Si Optrinity Baik Dari Skill Pertahanan Ataupun Ultinya Ultinya Itu Dia Nusuk Nusuk Nya Itu Bener Bener Lebih Kena Banyak Musuh Dibanding Kausen Dari Si Ultraman Noa Yang Hanya Terasa Sebentar Oke Mantap Oke Ini Setelah Ini Kita Akan Coba Lihat Kita Sudah Di Chapter Berapa Karena Ini Nanti Palah Kelamaan Videonya Kita Akan Hentikan Dulu Dan Kita Akan Lanjutkan Di Next Video Kalau Memang Kita Bisa Menang Oke Oke Glenfire Ini Monster Mata Satu Musuhnya Uh Gila Ledakannya Langsung Meninggal Semua Glenfire Meninggal Langsung Uh GGWP Bro Wadidum Wadidum Oke Aduh Kenapa Saya Naik Lagi Harusnya Tadi Saya Milih Home Malah Saya Naik Lagi Wadidum Oke One More Time Teman Teman One More Time Wadidum Wadidum Keenakan Kalau Menang Terus Gini Dan Kebetulan Stamina Kita Juga Banyak Banget Jadinya Tidak Selesai 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 Juga Ini Bisa Maju Terus Sampai Sampai Apa Namanya Sampai Lemes Ini Oke Ini Ketemu Dengan Si Ultraman Off Oke Masih 76an Musuhnya Rata-rata Masih 76an Jadi Ya Masih Kita Masih Bisa Bertahan Oke Ini Sudah Lumayan Berkurang Berkurang Tapi Kita Masih Bisa Bertahan Dan Belum Belum Kritis Ya Nyawa Kita Masih Cukup Aman Oke Kita Harus Ke home Oke Kita Ke home Dulu Ini Kalau Naik Terus Tidak Selesai Oke Kita Sudah Di 33 Strip 4 Ini Wah GGWB Kayaknya Kita Masih Bisa Sampai Chapter 33 Strip 6 Kayaknya Masih Aman Tapi Kita Akan Lanjutkan Di Next Video Oke Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Tetap Dukung Terus Megaman Channel Dengan Kita Subscribe Like Share Serta Comment Di Video Megaman Channel Oke Sampai Ketemu Lagi Di Game Game Berikutnya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh